Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Dan di hari ini kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di GKMLMC 8.4 Yaitu Konfig Selegram Reborn 3 by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan GKMLMC 8.4 Dengan konfig Selegram Reborn 3 by Imposter Gelap Dan disini kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user GKM pemula yang ingin mencoba So, langkah pertama yang harus kita lakukan disini seperti biasa Kita cek kamera 2AP masing-masing device kita Menggunakan aplikasi manual camera compatibility Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya Kita tunggu aja Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2AP di device saya Sudah aktif semua, sudah centang hijau dari manual focus sampai raw support Nah apabila centang hijaunya ini berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah Itu tandanya kamera 2AP di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan GKM Lalu untuk device-device terbaru atau HP-HP terbaru Kalian bisa mengecek kamera 2AP di device kalian Menggunakan aplikasi alternatif Seperti aplikasi kamera 2Prop Nah ini dia cuy Kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level Atau level kamera 2AP Sekalian cek kamera 2AP di device kita masing-masing Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Kanan atas ini ya Jadi untuk level 3 sendiri kamera 2AP saya sudah aktif Dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full Itu tandanya kamera 2AP di device kalian sudah aktif Dan kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau Di antara limited external legacy atau unknown Itu tandanya kamera 2AP di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya ya Sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Nah disini saya menggunakan ZRchiver sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita menuju ke folder downloads Nah ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya Yang pertama disini ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya Dan yang kedua disini ada selebgramreburn3.zip Itu adalah file confignya ya Jadi disini kita langsung aja install aplikasi Gcamnya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasi Gcamnya Langsung aja kita buka aplikasinya seperti ini Oke setelah itu kita masuk ke settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke more settings Kemudian disini kita pilih menu config setting Lalu disini kita pilih menu save settings Dan disini kita ketikan Bebas gunanya untuk memancing folder lmc8.4 Di dalam file manager kita untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik ya seperti ini Dan kita kembali lagi ke file manager Lalu untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak confignya cuy Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi Atau password yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyiting ya Jadi kalian wajib simak videonya baik-baik dan sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya teman-teman Celebgram Reburn 3 Langsung aja kita buka foldernya Nah ini dia teman-teman untuk 6 file confignya Jadi yang pertama disini ada config aux Dan ada config non aux Yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya cuy Untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide Dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto, jpeg, dan uv sendiri Adalah perbedaan dimana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 api Masing-masing device kita Seperti yang saya terangkan di awal tadi Di bagian aplikasi kamera 2 prop Nah jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Berarti kalian harus menggunakan config yang berformatkan yuv Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan jpeg Seperti itu pengertiannya ya Dan disini saya perhatikan untuk semuanya Karena disini juga hanya sebagai contoh Kita pilih semua dan kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong Bebas, terserah kalian mau pilih yang mana Disini saya pilih salin Kemudian disini kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar Seperti ini ya teman-teman Kita klik Kemudian kita pilih folder yang namanya lmc8.4 Nah ini dia kita klik Kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini File confignya seperti ini Nah jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka kecamnya Lalu untuk memusulkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut Seperti mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization Dan level kamera 2B saya adalah level 3 Langsung aja kita klik import seperti ini Dan ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di 60 fps-nya nih Dan kita tes ya jalan kaki seperti ini Kita juga tanpa menggunakan alat tambahan Seperti gimbal, stabilizer, atau holder lainnya Cukup menggunakan tangan kosong biasa Suasana hari ini memang sedikit mendung seperti ini Dengan dynamic crash-nya warna habu-habu Untuk langitnya tidak biru ya teman-teman Dan untuk warna lainnya terlihat cukup natural dan soft ya Untuk di previous-nya ini bener-bener steady sekali Tidak ada getaran yang kerasa cuy So sekarang kita langsung aja stop Dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Celegram Reburn 3 by Imposter Club Luar biasa ya Sama seperti preview yang kita lihat sebelumnya Bahwa disini video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan normal Tidak ada getaran yang kerasa dan warnanya juga cukup natural soft seperti ini cuy Meskipun dengan keadaan mendung Tetapi pencahayaannya mampu mengontrol exposure dengan baik ya So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita masuk ke mode kamera dan ini dia ringgiannya Jadi kita menggunakan di HDR Enchance Active dan AWP Non Active ya Langsung aja kita tap dan kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config Celegram Reburn 3 by Imposter Club cuy Di AWP Non Active Iya ketika kita menggunakan di AWP Non Active mode kamera memberikan hasil yang secernih ini Blurnya pun juga cukup rapi dan bulat-bulat seperti alat di SLR cuy Dan di bagian untuk warnanya sendiri juga terbilang natural sekali ya Kombinasi kontras dan DHC-nya cukup kuat sekali disini cuy So sekarang kita langsung aja review di mode kamera dengan AWP Active-nya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera dan ini dia ringgiannya Jadi kita menggunakan AWP Active ya Langsung aja kita shoot menggunakan objek ranting Oke nice kita buka hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua Kali ini kita aktifkan di AWP-nya Teman-teman kelihatan sekali disini bahwa perbedaan dari AWP Active dan AWP Non Active adalah tone warnanya Ketika kita gunakan di AWP Active tone warnanya sedikit lebih dingin atau cold ya Dan senderung detailnya masih sama konsistennya cuy Dalam sekali cernihnya masih sama juga Blurnya cukup rapi dan untuk kontrasnya sedikit lebih halus daripada di AWP Non Active tadi cuy So sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode potret dan ini dia ringgiannya Jadi kita menggunakan DHR Enchance Active dan AWP Active ya Langsung aja kita shoot seperti ini Kita tunggu Oke nice langsung aja kita buka hasilnya Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode potret Gcam LMC 8.4 dengan config selebgram Reburn 3 by Imposter Glove cuy Di AWP Active luar biasa ya Kita gunakan di malam hari seperti ini Bener-bener keren sekali hasilnya Kita zoom dan kita lihat masih detail dan tidak pecah sama sekali kualitas gambarnya cuy Di bagian blurnya juga cukup rapi Skin tone-nya natural dan kontrasnya pun juga kuat ya Di AWP Active malam hari seperti ini Dynamic race-nya pun terlihat jelas meskipun kita gunakan di malam hari low exposure So sekarang kita review di mode potret dengan AWP non-aktif untuk selanjutnya Oke sekarang kita masuk ke mode potret lagi dan ini dia ringgiannya Kita masih aktifkan HDR Enchance dan kita non-aktifkan AWP-nya Kita tambah zoom 1,1 lalu kita shoot seperti ini ya Oke kita tunggu aja Oke nice langsung aja kita buka hasilnya seperti apa Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua Kali ini kita gunakan di AWP non-aktifnya GKML MC 8.4 dengan config Selegram Reburn 3 by Imposter Club cuy Ya perbedaannya sangat kerasa sekali ya ketika kita gunakan di AWP non-aktif mode potret ini Di bagian skin tone manusianya terlihat sedikit lebih warm daripada kita gunakan di AWP aktif tadi Yang cenderung lebih putih ya Dan untuk di bagian warna belakang backgroundnya itu masih sama konsisten Dan untuk di bagian detailnya pun juga masih terlihat cukup dalam di bagian objeknya cuy So sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode malam dan ini dia ringgiannya Jadi kita tanpa menggunakan mode astro dan cukup menggunakan AWP aktif saja ya Dan kita juga tanpa menggunakan tripod cuy Langsung aja kita shoot seperti ini Kita tunggu satu putaran Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode malam GKML MC 8.4 dengan config Selegram Reburn 3 by Imposter Club di AWP aktif dan tanpa astro ya Luar biasa cuy Hasilnya benar-benar cernih bersih clean tanpa noise Dan kita tanpa menggunakan tripod juga karena kita juga tanpa menggunakan astro Dan hasilnya sudah seterang ini ya Exposure dan shutter speed pada mode malam sudah diatur pada confignya otomatis Dan menghasilkan cahaya yang lebih tinggi seperti ini cuy Detail yang dihasilkan pada mode malam benar-benar sangat dalam sekali ya Sama seperti kita gunakan di mode kamera awal tadi ya Meskipun kita ini gunakan di malam hari tidak mengurangi kualitas dari gambar sedikit pun teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode malam dengan AWP nonaktifnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode malam lagi dan ini dia rinciannya Jadi kita masih tanpa menggunakan astro ya dan kita nonaktifkan AWP nya Lalu kita tap dan kita shoot seperti ini Kita tunggu satu putaran Oke nice kita lihat hasilnya seperti apa Dan finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 dengan config Celebgram Reborn 3 by Imposter Club di mode malam tanpa astro dan tanpa AWP aktif Wow luar biasa Hasilnya benar-benar cernih detail bersih clean tanpa noise Masih sama seperti di AWP aktifnya namun perbedaannya cukup sangat kerasa ya Disini terlihat dari Dynamic Race yang lebih biru langitnya dan di bagian warna daunnya cukup hijaunya lebih menyala daripada di AWP aktif tadi cuy Exposure dan kontras yang dihasilkan di AWP nonaktif ini jauh lebih tinggi ya daripada kita gunakan di AWP aktif tadi Sehingga objek segala dari foto saat ini benar-benar dapat terlihat dengan jelas dan baik cuy So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Celebgram Reborn 3 by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mau dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa